channel ini mengupas isu-isu semasa artis tempatan dan antarabangsa mari kita sama-sama support artis tempatan tanah air yang tercinta ini selamat menonton semua berita panas baru-baru ini Kuala Lumpur selepas berbalas kenyataan berhubung isu cita krompak digital Samsung Yusuf 38 akhirnya bertemu ketua pegawai eksekutif CEO Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia Finas Prof. DRMD Nasir Ibrahim baru-baru ini bagi merungkai masalah dibangkitkan pengarah kontroversi itu pada pertemuan diatur di Kompleks Finas Hulu Kelang Selanggor Samsul Optimis agensi kerajaan itu mampu membantu penerbitan film yang berdepan isu cita krompak digital melalui perancangan strategik saya mengakui sebelum ini cukup lantang menyuarakan dua isu yaitu cetak rompak digital dan duti hiburan malah baru-baru ini dua isu terbabit saya bangkitkan dalam sebuah forum Alhamdulillah menerusi pertemuan dengan Finas banyak inti pati dibincangkan dan hasilnya sangat positif Saya bersyukur apabila mendapat tahu Finas ada banyak perancangan terutama dalam membantu penerbitan film yang berdepan isu cetak rompak Kami berkongsi visi yang sama Saya harap usaha Finas akan dibantu penggiat industri perfilaman lain Sebagai seorang ahli akademik Saya lihat CEO Finas, MD Nasir, berpandangan jauh Saya harap beliau tidak berseorangan dalam mencapai visi itu katanya kepada BH Online Baru-baru ini Samsul membangkitkan tindakan diambil Finas dalam menangani isu cetak rompak digital yang didakwa terus menekan penerbit film selain duti hiburan yang membebankan Samsul berterima kasih kepada Finas kerana sudi duduk semeja bagi membincangkan isu cetak rompak digital yang selama ini membelenggu penerbit film tempatan Tambahnya pertemuan itu diharap dapat membuka mata kerajaan untuk membantu penerbit yang semakin tertekan dengan isu lapuk tidak berkesudahan itu Saya harap isu cetak rompak dapat dibawa kepada kerajaan agar undang-undang sedia ada menjadi lebih ketat Jenayah cetak rompak digital berbeza dengan perlakuan sama dahulu Saya juga berharap kerajaan dapat mengkaji semula kadar cukai hiburan 25% yang dikenakan Pulangan sudah kerajaan perolehi menurusi cukai syarikat dan individu Jika dimansukan, duti hiburan lagi bagus kerana jumlah yang dikenakan banyak dan amat membebankan pembikin film katanya MD Nasir berkata Pada pertemuan itu, Finas menyangkal dakwaan konon agensi itu mengambil sikap tidak peduli terhadap isu cetak rompak digital yang dibangkitkan Samsul MD Nasir berkata, Finas selama ini mengunci mulut kerana dakwaan pengarah film Matkilau kebangkitan pahlawan itu adalah di luar bidang kuasa perbadanan itu Selain mengiratkan silaturahim, pertemuan satu jam dengan Samsul bertujuan memberi penjelasan terhadap pelbagai isu yang dibangkitkannya merangkumi cetak rompak digital dan duti hiburan Apabila isu itu dibangkitkan dalam media diikuti, saling berbalas kenyataan, ia merumitkan keadaan Apatah lagi jika maklumat yang hendak disampaikan tidak jelas Dalam hal cetak rompak digital, isu itu di luar bidang kuasa kami Akta yang membabitkan isu hak cipta ada banyak dan membabitkan organisasi berbeza Contohnya, Akta Hak Cipta 1987 terletak di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ewal Pengguna KPDN HEF Ada juga akta berkaitan hak cipta yang di bawah perbadanan Harta Entelek Malaysia HYIPO serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM katanya MD Nasir berkata, bidang kuasa Finas hanya tertakluk kepada pengeluaran lesen pengedaran film Finas hanya mampu mengambil tindakan undang-undang jika ada pihak yang mengedar film tanpa lesen sah Selain itu, semuanya di bawah urusan organisasi ditanggungjawabkan Bagi Duti Hiburan pula, perkara itu tertakluk di bawah pihak berkuasa tempatan PBT Alhamdulillah, Samsul faham situasi itu selepas pencerahan dibuat katanya Terima kasih kerana menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih semua